Intro Selepas kepergian Vanessa Angel dan Bibi Andrian Shah, sosok Galaskai tak pernah lepas dari sorotan. Selamat dari kecelakaan maut bersama kedua orang tuanya menjadi luka paling dalam di hidup Galaskai. Pasca kejadian tersebut, Galaskai bahkan sampai trauma untuk bertemu dengan banyak orang. Luka dalam hati Galaskai akan terus tertanam hingga dewasa nanti. Memiliki kisahnya, kini Galaskai hidup bersama orang tua Bibi. Meski sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya, rasa cinta yang dirasakan oleh Galaskai bisa dibilang sangat berlimpah. Semua orang sangat mencintai sosok Galaskai. Saking jadi sorotannya, ada beberapa pihak yang sampai membuka donasi untuk Galaskai. Banyak dari mereka yang berharap Galaskai bisa tumbuh hebat walau tanpa sosok orang tua. Baru-baru ini ada momen menyesek yang bikin netizen sedih karena ulah Galaskai. Hal itu dikarenakan ada sebuah video viral soal suara seseorang yang seperti memanggil Galah. Banyak netizen yang menyebut suara panggilan itu merupakan suaranya Vanessa Angel karena Galah meresponnya dengan menyebut kata mama. Dalam video tersebut, Galaskai tampak melihat ke arah langit. Kemudian terdengar suara seseorang yang memanggil namanya. Galaskai langsung spontan memanggil mama. Gara-gara hal itu, banyak netizen yang mencoba menerka-nerka. Termasuk Mbah Mijan yang ikut buka suara. Dalam sebuah artikel, Mbah Mijan menyebut Galaskai Andriansyah dijaga oleh Corin atau jin pendamping. Menurut Mbah Mijan, suara seorang yang memanggil Galah itu bukan suara Vanessa Angel. Pasalnya kata Mbah Mijan, tak ada satupun manusia yang sudah meninggal dunia bisa bersuara. Mbah Mijan mengungkapkan panggilan itu menunjukkan bahwa Corin ingin menjaga Galah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!